Bayangkan jika manusia tidak lagi tinggal di bumi, tapi di stasiun luar angkasa raksasa yang mengorbit planet kita. Teknologi luar angkasa kini semakin maju, dan impian untuk tinggal di luar angkasa semakin nyata. Stasiun luar angkasa saat ini seperti International Space Station, hanya bisa menampung sedikit orang, dan bergantung pada pasokan dari bumi. Namun, stasiun masa depan akan jauh lebih besar, lebih canggih, dan bisa menopang kehidupan manusia secara mandiri. Salah satu tantangan terbesar tinggal di luar angkasa adalah gravitasi nol yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Untuk mengatasi ini, stasiun luar angkasa masa depan akan memiliki gravitasi buatan dengan sistem rotasi raksasa. Untuk bertahan hidup di luar angkasa, kita butuh udara, makanan, dan air yang bisa diperoleh langsung di sana. Energy, panel surya Superstar akan menghasilkan listrik. Air, sistem daur ulang canggih akan menyaring air dari setiap sumber. Makanan, pertanian hidroponik dan bioteknologi akan menciptakan sumber makanan mandiri. Beberapa proyek luar angkasa sudah mulai dibangun. Orbital Reef, stasiun luar angkasa komersial dari Blue Origin dan NASA. Lunar Gateway, stasiun luar angkasa yang akan mengorbit bulan. Tiangong Station, stasiun luar angkasa China yang terus berkembang. Dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak ilmuwan percaya bahwa dalam beberapa dekade ke depan, kita bisa melihat manusia pertama yang tinggal di luar angkasa secara permanen. Apakah ini langkah pertama menuju koloni manusia di Mars? Stasiun luar angkasa masa depan akan membawa manusia ke era baru. Menurutmu, apakah kita akan tinggal di luar angkasa dalam waktu dekat? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak video luar angkasa dan teknologi futuristik lainnya.